Halo BCA, saya Eva Susana, Servis Ambasador 2017, CSO BCA KCO Garut dari Karmil 1. Menjadi Servis Ambasador 2017, nyari silang dalam ingatan saya. Ini adalah tahun kelima, saya mewakili BCA KCO Garut dalam seleksi Smart Reward Program. Empat tahun sebelumnya, saya berjuang untuk diri sendiri dan mengadalkan kemampuan sendiri. Namun tahun ini, saya melihat, merasakan banyak sekali orang-orang yang mengalui diri saya, orang-orang hebat, yang luar biasa, yang selalu disupport saya. Dari mana saya banyak-banyak belajar, banyak-banyak mendengar, banyak-banyak mendapat semangat. Dan saat ini saya berjuang untuk mereka, tidak untuk mengalahkan kompetitor saya, orang-orang luar biasa, tetapi untuk melengkapi mereka, ada bersama mereka dan menjadi bagian dari mereka. Hal ini menyadarkan saya bahwa berjuang itu tidak bisa sendiri. Oleh karena itu, saya ingin membentuk teman-teman saya menjadi Servis Ambasador yang baru. Dengan ada untuk mereka, memberikan mereka ilmu, sharing pengetahuan, memberikan mereka semangat, memberikan doa dan ada dalam setiap keringat mereka. Menjadi seorang servis ambasador adalah bagaimana menjadi seorang perlindungan of the time. Mana perubahan itu berasal dari merubah diri sendiri, kemudian lingkungan terdekat kita, unit kerja, cabang, kemudian DTA, untuk bersama-sama seorang yang lebih baik. Saya ingin menularkan semangat kompetisi dan semangat inovasi bagi teman-teman, di mana semangat kompetisi itu bisa membiasakan diri supaya kita memberikan yang terbaik yang kita miliki. Sedangkan semangat kompetisi itu bisa membiasakan diri untuk kreatif menghadapi perubahan, kemudian bisa menciptakan perubahan itu sendiri agar bisa maju ke arah yang lebih baik. Untuk mewujudkan tujuan ini, saya memiliki program dengan nama Domba Asik. Domba, dorongan minat belajar asik, aktif dalam setiap kompetisi. Domba akan diadakan seminggu sekali, di mana Domba adalah sharing product yang dikumpulkan oleh PIC yang berbeda setiap minggunya. PIC ini memberikan sharing product layaknya seakan trainer, di mana dia harus bisa memberikan presentasi dengan berbagai media. Waktu kalau poin, bicarakan, kontak, teman-teman. Hal ini membiasakan teman-teman untuk berbicara di depan orang banyak, menyiapkan berbagai presentasi yang menarik, serta memberikan potensi yang paling baik yang mereka miliki. Asik, aktif dalam setiap kompetisi. Seperti yang kita tahu, BSA memiliki banyak ajang untuk kompetisi, mulai dari Smart Reward Program, BCA Innovation Award, Fit Hack, pembuatan logo, pembuatan jingle BCA, dan lain-lain. Saya sangat bangga dengan BCA dan segala kompetisinya, di mana kompetisi ini, selain menumbuhkan fit engagement, juga bisa menjadi ajang wadah untuk menampung bakat-bakat karyawannya yang luar biasa. Tugas saya adalah mencari tahu kompetisi apa yang sedang dilaksanakan oleh BCA. Kemudian, memberitahukannya kepada teman-teman, menumbuhkan kemauan mereka, berpikir kreatif, ada bersama-sama mereka dalam setiap kompetisi. Dalam program asik juga, akan dibentuk PIC yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan kegiatan rutin yang BCA Garut laksanakan selama satu tahun, di mana PIC ini bertanggung jawab untuk menjadi ketua pelaksanaan. Di sini, saya bisa membagikan ilmu yang saya terima selama pembekalan dan karantina, juga bisa memberikan semangat, memberikan ide, dan menjadi bagian dari mereka. Semua ini tentunya tidak mudah. Untuk menjaga semangat inovasi, juga semangat, api kompetisi, itu memerlukan kerja keras. Tetapi, kita perlu menyadari bahwa orang yang bekerja keras akan mengalahkan orang yang berbakat ketika orang yang berbakat itu tidak bekerja keras. Selain kerja keras, kita juga perlu kerja cerdas, memberikan apa yang terbaik yang kita menikmati. Pak Saiman, Daniel 1 berkata, kerja keras itu adalah do the best. Dan do the best itu bukan kemarin, karena sudah menjadi sejarah, bukan nanti karena itu belum tentu terjadi, tetapi do the best itu saat ini. Karena langkah inilah yang akan menentukan langkah kita ke depannya. Terima kasih. Saya Eva Susana, kerja keras, kerja cerdas. Domba asik pasti bisa. Just do the best and enjoy the process. Terima kasih.